Laporan meninggal dunia dari Linmas dan keluarnya adalah kesapean juga. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat sebanyak 245 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS serta personel Satuan Perlindungan Masyarakat Sat Linmas mengakses pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit pasca bekerja lembur di hari H pencoblosan pemilu serentak 14 Februari lalu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Dr. Jaya Mualimin mengakui faktor kelelahan menjadi penyebab utama gangguan kesehatan yang dialami ratusan petugas tersebut. Sebagian besar pasien merupakan petugas usia produktif dengan rentang umur antara 21 hingga 30 tahun. Ini ada satu yang dilaporkan juga umurnya antara 70 sampai 80 itu ada satu yang dilaporkan mengalami gangguan juga. Tapi rata-rata itu paling banyak itu umur 30 sampai 40 ini, 21 sampai 30 tahun ini ada 88 orang yang perlu pelayanan kesehatan itu. Jadi memang betul-betul karena kelelahan ini, bukan komor gitu. Sementara dari laporan yang dihimpun hingga 17 Februari 2024, diketahui terdapat satu orang petugas Sat Linmas yang harus tutup usia saat menjalankan tugas mengamankan pelaksanaan pemilu di salah satu TPS di Kabupaten Beraung. Katri yang meninggal dunia dengan kemarin kita lakukan pemeriksaan memang karena kecapaian. Dia pulang, kemudian pulang di rumah, kemudian penurunan kesadaran, kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dan tidak bisa dicolong. Berdasarkan data dari total 245 petugas KPPS dan Sat Linmas yang mengakses layanan kesehatan itu, petugas dari gender perempuan diakui cukup mendominasi, yakni mencapai 150 orang petugas. Sementara 95 orang sisanya merupakan petugas KPPS dan Sat Linmas bergender laki-laki. Dr. Jaya Mu'alimin memastikan seluruh biaya perawatan dan pengobatan petugas pemilu ditanggung jaminan kesehatan nasional BPJS dan dipastikan seluruhnya berjalan lancar tanpa adanya komplain terkait pembiayaan di puskesmas maupun rumah sakit. RRI Samarinda, Margerahayu melaporkan.